Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua mengenai info terbaru kebijakan dari Shopee Affiliate Program Mungkin buat teman-teman yang sudah dapet email kalian bisa baca sendiri ya Dan aku bakalan share juga siapa tau ada teman-teman yang belum tau dan belum sempet baca juga gitu ya notifikasi dari Shopee Affiliate nya Kita langsung aja masuk ke Gmail karena aku dapet infonya itu dari Gmail guys Nih ini dia, ini adalah kebijakan konten Shopee Affiliate Program Sebenernya aku dapet infonya itu 4 hari yang lalu nih guys ya kalian bisa lihat sendiri Dan ini tuh aku baru share di konten aku Oke kita bisa lihat kebijakan konten Shopee Affiliate Program Jadi kebijakannya itu kita baca aja langsung Hai Shopee Affiliate, Influencer, dan Partner Kami mewajibkan semua Shopee Affiliate dan Influencer untuk memastikan bahwa semua konten yang terkait dengan link affiliate sesuai dengan peraturan dan kebijakan Shopee Nah berikut ini adalah panduan konten menurut peraturan dan kebijakan Shopee Jadi ini adalah panduan konten Shopee Affiliate Program ya guys kalian bisa baca Jadi konten yang sesuai peraturan itu seperti apa Dan ada juga konten yang melanggar peraturan karena mungkin sekarang itu kan banyak banget tuh kayak konten-konten yang melanggar peraturan Makanya si Shopee mengeluarkan kebijakan atau kayak ngasih info gitu lah kebijakan-kebijakannya ke kita semua gitu Yang pertama untuk konten yang sesuai peraturan Konten mempromosikan produk Shopee Mall, Star, dan Star Plus yang tidak dilarang atau dibatasi Ada juga sih satu lagi supermarket deh kalau nggak salah itu boleh juga guys untuk dipromosikan Terus konten merupakan konten asli buatan sendiri Ya maksudnya mungkin bisa kalian editing aja sih ya Kalau misalkan nggak punya sampel itu kalian bisa nyomat-nyomat fotonya dari video Shopee gitu Sorry-sorry dari komentar atau review orang gitu Itu kalian juga bisa editing sendiri guys Terus konten tidak mengandung unsur vulgar, pornografi, diskriminatif, dan atau kekerasan Ya pokoknya tuh harus yang aman-aman aja lah ya Yang biasa-biasa aja jangan yang menonjol kayak ya vulgar, kemudian ya forno gitu Nggak bisa seperti itu Itu nanti bakalan terhapus secara otomatis gitu Konten tidak mengandung sara Terus konten atau pesan berisi link affiliate tidak bersifat spamming Dan biasanya tuh kalau misalkan kita nih contohnya nge-share di Facebook Itu kan kadang kalau misalkan terlalu banyak link kayak spam gitu Misalnya satu grup misalnya kita share 30 link Itu kadang tuh bersifat spamming jadi Kadang terhapus dengan sendirinya gitu guys Atau kadang nggak bisa dibuka Nah itu contoh-contoh kalau misalkan kita melanggar gitu Jatuhnya link kita tuh bakalan jadi spam gitu loh Nggak bisa di-click sama sekali Next nih kalian juga harus tahu Konten yang melanggar peraturan Konten mempromosikan rokok Terus produk palsu Atau produk yang dilarang Atau dibatasi dan dibatasi lainnya gitu Pokoknya konten-konten yang ada di Shopee aja lah guys Jangan yang neko-neko yang aneh-aneh ya Terus konten merupakan repost dari konten orang lain Nah ini tuh maksudnya Misalnya kita kayak nyomot video dari konten kreator orang lain Maksudnya kayak konten kreator yang sudah mereviewkan produk nih Terus kita nyomot deh gitu Itu nggak boleh guys Nanti kalau misalkan kita dilaporin Akun kita bisa bermasalah Terus konten mengandung unsur vulgar Vornografi Ini juga nggak boleh Terus konten terkait dengan Sarah Konten atau pesan bersifat spamming berisi link affiliate Gitu-gitulah ya Yang spamming ini Yang tadi aku jelasin biasanya Terlalu banyak nge-share link juga bisa menjadi spam gitu loh Disini ada juga nih pelajari jenis pelanggaran konten dan penalti Shopee affiliate program Jadi kebijakan Shopee ini mereka juga mengeluarkan kayak penalti-penaltinya guys Buat teman-teman misalkan yang melanggar kebijakan dari Shopee yang tadi aku sebutin Ini sekarang sudah ada pelanggaran dan konten penalti gitu Maksudnya kayak penaltinya apa aja kita bakalan cek Disini ada info Shopee affiliate, influencer dan partner memiliki kewajiban untuk memastikan Bahwa semua konten yang terkait dengan link Shopee affiliate program sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan Shopee Setiap pelanggaran akan dikenakan penalti sesuai dengan jenis pelanggaran di bawah ini Ini aku bakalan sebutin dan jelasin ya untuk penalti dan jenis pelanggarannya Jenis pelanggaran mempromosikan produk yang terlarang dan dibatasi Konten wajib dihapus jika tidak komisi tidak akan dicairkan Sayang banget ya gak sih Jadi malah berefek ke yang lainnya gitu Walaupun misalnya nih kita udah dapet komisi misalkan 200 ribu nih Gara-gara kita mempromosikan produk yang terlarang Nanti komisi kalian tuh gak bakalan cair guys Sayang banget ya gak sih Makanya kita cari konten yang aman-aman aja gitu Penyalahgunaan logo yang dapat merugikan Shopee Penaltinya pemberian peringatan dan wajib untuk menghapus konten terkait Kalau ini tuh kayak jarang banget sih ya kalau penyalahgunaan logo deh Dan apa ya Kita juga kan kalau promosiin paling share-share aja gitu Gak pernah kayak merusak logo dan lain-lain Sepertinya jarang sih ini kayak gini Kemudian pelanggaran hak cipta dan keaslian Penaltinya penalti sesuai dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 mengenai hak cipta Terus konten mengandung unsur vulgar, pornografi, diskriminatif, atau kekerasan Konten wajib dihapus jika tidak komisi tidak akan dicairkan sama ya Kayak yang pertama guys untuk pelanggarannya Komisinya tidak akan cair gitu Konten terkait dengan sara pemberian peringatan dan wajib untuk menghampus konten terkait Terus mengirimkan pesan acak berhasil link affiliate yang bersifat spamming Pemblokiran akun Shopee affiliate program Nah itu yang apa namanya Yang spamming itu Kalau misalkan kita sering banget kayak nyepam gitu loh guys Misalnya di Facebook atau misalkan di Instagram dan lain-lain Itu bisa akun kita diblokir Kalau misalkan kita terlalu banyak banget spam Kayak gitu guys Pokoknya tuh harus Apa ya Kayak jangan terlalu nyepam gitu loh Kalau mau share link ya Kita share link aja Cuman jangan terlalu nyampah banget gitu loh Setiap misalnya Satu hari ambil 50 link dan lain-lain Terus linknya misalnya kayak Yang cuman satu baris kalimat Bawahnya link Satu baris kalimat Bawahnya link kayak gitu Dulu aku juga sempat guys Jadi kayak misalnya share di grup Aku pernah juga misalnya kayak Langsung 20 link sekaligus Atau langsung 15 link sekaligus Ternyata itu tuh gak boleh Itu kadang tidak muncul di grupnya gitu Jadi kayak bersifat spam Jadi tidak bisa di klik lah Intinya bener-bener gak muncul total gitu loh guys Makanya sekarang aku lebih nge-share nya Walaupun di grup Cuman paling satu Terus selang beberapa jam Kita posting lagi satu Kayak gitu-gitu Terus jangan terlalu Apa ya Jangan terlalu keciri banget gitu loh guys Langsung 10 link berbat gitu Gak seperti itu Itu kalau kayak gitu Nanti kita terindikasi spam Contohnya kayak di real facebook aja kan Sering banget terindikasi spam Jadi kita gak bisa Naruh link di deskripsi Jadi gak bisa di klik Kayak gitu-gitulah ya Terus disini Apabila kamu menyadari Ada akun yang melakukan Pelanggaran konten Mohon isi formulir di bawah ini Dan laporkan akun tersebut Kepada Swapitim Dan ditindak lanjut Jadi kalau misalnya ada yang Nyomot-nyomot video kalian sendiri Misalnya kayak kalian review nih Capek-capek Eh dicomot orang Kalian bisa laporin disini nih Kalian klik aja Laporan pengguna Terus kalian buka aja Karena nanti tuh kalian harus Kayak ngisi formulir gitu loh guys Kayak Oh nih orangnya misalnya Akunnya ini Terus nyomotnya dari video siapa Misalnya video kalian Jadi gini Jenis pelanggarannya apa nih Yang pengen kalian laporin Terus di media sosial mana Nanti biar Si Shopee meng-cross-check Link profilnya juga Link kontennya Terus link produk affiliate Yang digunakan Akun pelanggar Pada konten tersebut Apa gitu Pokoknya yang dia pake tuh apa Yang dia Comot videonya tuh apa Terus di media sosial Mana konten asli pelapor Yang disalahgunakan Link profil media sosial Pokoknya banyak banget guys Ini Proses Kalau misalkan kalian Mau melaporkan Seseorang Mengenai Apa namanya Kayak Nyomot video kalian Atau misalkan dia Kayak Melanggar peraturan juga Ini ya Untuk formnya Kalian bisa isi sendiri Kalau misalkan Memang kalian pengen Ngelaporin orang yang Melakukan kecurangan Gitu-gitu Nah seperti itu ya Untuk kebijakan baru Shopee Oke guys Itu dia video dari aku hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like Comment subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye 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 bye